Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Motor ini tadi datang dalam keadaan mati Tasa hidupan, hidup, cuma kadang mati kadang hidup Dan ini sudah normal kembali setelah saya tangani Ternyata ada yang error di CKP-nya Nah disini waktu saya colokan kodenya, ah DLC-nya muncul kode 52 ya teman-teman Ini sudah normal Tahu-tahu kronologinya, simak terus videonya Jangan sampai biskut ya teman-teman Monggo, disimak videonya Kali ini jalan kadang mati, kadang jalan kadang mati Tadi kesini mati, waktu saya tanah setengah hidupan Itu Ini itu Tadi mati Kita cari solusinya biar mokok-mokokan Kita buka dulu akhirnya ya teman-teman Kita cek Kita cek Apanya DLC-nya Mungkin Ada yang konset atau gimana Aduh soalnya waktu disini mati dan sinya gedik-gedik Oke kita cek Oke kita colokkan DLC-nya Ini ya Waktu mengecek Perusahaan Kita colokkan Kita kontak on Nah Tapi disini muncul Berapa kebetulannya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Dua Kalau lima dua itu bisa jadi CKP mau mati CKP konslet Magnet kotor Atau kabel CKP ada yang nempel ke bodi Oke Kita Ngabung arti Biar ketemu penyakitnya CKP itu letaknya Disini Nah teman-teman Di dalam magnet CKP itu Kalau motor dulu itu namanya pulser Sekarang namanya CKP Oke kita bongkar dulu nih Bodinya Ini teman-teman Biasanya CKP itu Kadang ada yang konslet Di bawah Box filter ini Makanya kita bukar Box filter dulu Oke kita cari Kadang-kadang ada yang Mempel ke bodi Dan ternyata Di sebelah sini Tidak ada yang Tapi disini Ada yang putus Teman-teman Ini Kabelnya ada yang Berat putus Penang filternya Oke Ini teman-teman Kabelnya rentang Oke kita Kepas dulu Pakai Penting Oke Setelah kita Kepas Kabelnya Ternyata ini Kabel Masanya Yang putus Teman-teman Sudah sambungan Dan ini Putus Padang hidup Padang N Yang putus Dan ini Nanti Kabelnya Kita Benah-benahin Lagi Mudah-mudahan Simbul ya Teman-teman Ini Kabel Yang Dari Kabel Masa Yang Dari Soket CKP Teman-teman Ini Ya Kabel Masa Yang Menuju Ke Soket CKP Maka Di Atas Timbul Kode 52 Yaitu CKP Error Karena Penyebab CKP Error Itu Bisa Kabel Putus Bisa Kabel Konslet Dan Juga Bisa CKP Yang Mati Berarti Kali Ini Kabel Teman-teman Mudah-mudahan Kita sambung Kabel Bisa Normal Kembali Oke Kita sambung Kabel Oke Ini Kabel Yang Ijo Sudah Kita Sambung Teman-teman Sama Kabel Apa Kabel Yang Hitam Garis Putih Ini Ada Melompas Kita sambung Lagi Oke Kita Coba Tutupkan Motornya Apakah Masih Lupa Ini Masih Muncul Kodenya Kita Reset Dulu Teman-teman Biar Mati Kodenya Ya Pakai Ini Sudah Reset Dan Ini Sudah Normal Nyala Terus Nanti Kita Cabut DLC Kalau Cabut DLC Sudah Mati Sudah 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 Ya Normal Normal Ya Sudah 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 kita coba lagi untuk memastikan jika P sudah normal kita colokkan lagi apakah ada kedua kerusahaan atau enggak kita colokkan kalau nyalanya panjang terus berarti sudah normal nyala panjang, enggak putus berarti normal nyala panjang, enggak putus kita colokkan PLC-nya nyala panjang enggak mati ya teman-teman kalau tadi kita colokkan keluar ke 52 dan ini sudah normal oke, kita matikan kita cabut PLC-nya kita nyalakan lagi oke, alhamdulillah berhasil motor yang mokok-mokokan karena SKP error disini muncul kode 52 dan setelah kita telusuri ternyata faktornya ada yang putus faktor yang dari SKP ya oke, saya tutup disini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa nanti di video saya yang selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati